Oh ya baik, dalam perjalanan awal paut kami ini berdiri ini karena berdasarkan SK dari Kepala Desa bahwa paut permata hati diakui dari desa dan sudah mendapatkan izin operasional dari tingkat kekamatan sehingga kita melaksanakan kegiatan KPM-nya itu di rumah warga mengingat kita punya gedungnya belum ada perjalanan paut saya ini berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang jumlah siswanya berapa? jumlah siswa sementara ini berjalan sudah satu tahun pelajaran ini 20 anak ibu dibantu ada berapa pengurus paut ini? dibantu satu pengurus tutornya gurunya satu orang jadi kami saya pengelola langsung berkaitan dengan guru dan juga ada teman guru satu yang bantu saya kami ada dua orang ibu ini kan masih pakai rumah warga nih, ini pengaruh apanya? belum ada gedung atau bagaimana? iya memang belum ada gedungnya dan sementara ini paut kami ini diberi secara sukarela dari pemilik rumah pemilik rumah ini diberi secara sukarela untuk ibu, harapan untuk pemerintah apa terkait aktif belajar anak-anak masih dalam keadaan begini? harapan kami pendidik kepada pemerintah bahwa setidaknya melihat dengan faktor kekurangan kami terkait pertama gedung, AP luar, AP dalam karena sementara ini kami kegiatan prosesnya itu secara sukarela dengan apa yang kami miliki sama sekali itu masih dalam bentuk kosong ini sudah tidak pernah komunikasi dengan orang desa terkait dengan ini? sudah, sudah mulai dari pihak desa sendiri kecamatan dan saya bahkan telah pun ke dinas tetapi terkait dengan ada masalah di kita punya dusun karena ada dua paut makanya saya punya paut ini masih di uji kelayakan dengan paut sebelah karena di paut saya ini bapak desa menekankan bahwa kami harus bergabung tetapi paut mutiara hati pengelolanya tetap mempertahankan dengan total pendidikan anak didiknya itu boleh dikatakan saya punya anak didik yang real itu yang saya punya sementara paut mutiara hati anak didiknya sama sekali tidak ada hanya 5-6 orang itu saya tidak bisa mengklaim bahwa pautnya seperti apa itu kembali kepada pemerintah desa bisa memberikan nilainya seperti apa terhadap kedua pautnya terima kasih ibu pengalola selamat pagi selamat pagi terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat pagi